Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan itu Tiga bacaan yang boleh kita baca bersama-sama Satu pertanyaan saudara-saudara Saya mau bertolak dari terkait tema Tuhan telah menyamatkan kita dan juga bacaan yang ada Saya mau bertolak dari bacaan pertama Yang itu di bahan utama Satu pertanyaan penting itu gini Saya bacakan saudara-saudara ayat 8 Yeremia 31 ayat 8 Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara Dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh Ada orang buta dan lumpuh Ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan Perperhimpunan yang melahirkan Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari Setelah pertanyaan paling mendasar gini Bagaimana meyakini karya Tuhan Karya pemulihan Tuhan pada diri Bagaimana meyakini karya kemenangan Pemulihan dari Tuhan Pada diri orang-orang yang banyak sekali kekurangan Dalam hidupnya Saya bilang gini, kalau kita dijanji Tuhan Dapat janji ketika saya lagi kuat-kuat, orang percaya itu Tapi diberi janji dalam kondisi Yang betul-betul menyulitkan Pertanyaannya bagaimana bisa percaya Itu pertanyaannya Kalau saya lagi sehat-sehat Misalnya saya cuma sakit-sakit pilek nih 4 menit ada orang berdua ya Cepat sembuh Orang percaya itu Tapi kalau misalnya sudah 10 tahun sakit Segala macam kemoterapi Tiba-tiba orang datang ke sejanji Belum tentu orang mau percaya Itu pertanyaan paling penting Cerita ini kan Yeremia ini disampaikan Ketika Israel dalam pembuangan 70 tahun Bayangkan sudah 70 tahun hidup terbuang sebagai budak Dan sekarang dapat janji Siapa yang mau percaya 70 tahun Setahun dua tahun kita Dijanji 10 tahun aja udah pusing Itu pertanyaan paling mendasar Jadi bagaimana meyakini Bagaimana meyakini satu janji pemulihan dari Tuhan Ketika Tuhan berikan janji itu Kepada orang-orang yang susah sekali hidupnya Ada orang buta Orang lumpuh Dan bagaimana harus percaya Kemenangan Pemulihan Tuhan Ketika banyak sekali keterbatasan dalam hidup kita Papi mengat Abraham Abraham itu bapu orang beriman Kurang intim apa dia dengan Tuhan Ya kan Dekat sekali dengan Tuhan Disebut bapu orang beriman Tapi yang kita perlihatkan Ketika Tuhan berikan dia janji Beroleh seorang anak dari istrinya Sarah Coba bayangkan Berkali-kali keraguan itu muncul Kenapa? Janji itu diberikan Bukan ketika Abraham masih muda Ketika dia kuat Umurnya baru 30-40 Tapi janji Tuhan berikan Ketika dia umur seberapa? 75 baru dipanggil Tuhan Isaac lahir nanti Dia 100 tahun umurnya Coba bayangkan Bagaimana mau percaya pada janji Jadi bapu bisa bayangkan Abraham saja Yang begitu intim dengan Tuhan Disebut bapu orang beriman Ketika Tuhan berikan janji kepada dia Dalam usianya yang sudah sangat tua Abraham pun sulit percaya Jadi itu pertanyaannya Bagaimana bisa meyakini Apa yang saya bisa pegang Ada gak fakta yang saya bisa lihat hari ini Supaya saya bisa percaya Janji Tuhan Meskipun Kalau lihat diri sendiri hari ini Tidak ada dasar untuk percaya Bagaimana mimpi Anakku jadi profesor Pendeta uang Sekolah masuk SMP Susah Itu pertanyaannya Jadi bagaimana meyakini Abraham itu kan Tuhan panggil umur 75 Bayangkan bapu orang beriman Tuhan bilang tinggalkan negerimu Pergi ke negeri yang saya kasih tunjuk kepadamu Saya akan berikan engkau ke turunan Seperti pasir di tepi laut Dan seperti bintang di langit Banyaknya Luar biasa Masalahnya apa Dia dipanggil ketika umurnya sudah 75 Diberi janji ketika umurnya 75 Wah wajar aja dia gak percaya Dalam surat Roma dikatakan Tubuh Abraham waktu itu nekros Nekros apa Disitu dalam terjemahan baru dikatakan Tubuh Abraham sudah sangat lemah Sudah sangat lemah itu tiga kata Hanya terjemahan dari satu kata Yunani Itu apa Nekros Nekros itu apa artinya Mati Jadi bayangkan Kandungan Sarah pun sudah mati Nekros Kandungannya mati Kandungannya sudah tertutup Pertanyaannya Bagaimana bisa percaya Ada yang hidup dari sebuah barang yang mati Jadi bapak coba lihat ya Luar biasa Abraham Siapa lagi orang-orang yang hebat Dalam Alkitab Elia Elia kurang hebat apa Dia berkelai dengan Nabi Baal 450 Nabi Baal Dia sembli Luar biasa Waktu bertanding minta api di gunung Karmel Luar biasa Hebat sekali Elia Luar biasa perkasa Waktu Yesus dimuliakan di atas gunung Ada berapa wajah yang disampingnya Tuhan Yesus Dua aja kan Waktu Yesus dimuliakan di atas gunung Di atas gunung Tabor Injil Matius pasal 17 Wajah siapa yang ada disampingnya Tuhan Yesus Musa dengan Elia Apa kesamaan Musa dengan Elia Dua-duanya hebat Dua-duanya hebat Apalagi orang bilang Apa lagi kesamannya sama-sama Pak Pendeta Musa dengan Elia itu Dua-dua hebat ya Musa pimpin orang Israel Kuara di Tanah Mesir Elia Wah luar biasa Yesus dimuliakan di atas gunung Dua saja wajah di atas Musa dengan Elia Saya bilang apa kesamaan Musa dengan Elia Oke Sama-sama hebat Nabi yang sangat hebat Apalagi kesamannya Tidak jelas kuburannya Gitu Elia itu kan Terangkat hidup-hidup ke sorga Ya kan Jadi tidak ada kuburannya Kalau Musa Dimana kuburannya Nanti Bapak Ibu baca Kitab keulangan Terapasal terakhir tuh Musa itu Bayangkan Waktu mau masuk Ke negeri perjanjian Dia tinggal di gunung Nebo Tuhan bilang Musa gini Maksudnya Kalau tidak masuk ke negeri perjanjian Biar semua orang Coba bayangkan nih Orang yang paling berjasa Dalam sejarah hidupan umat Israel Ketika mati Itu mati sendirian Iya kan Tentunan itu Semua masuk ke dalam Kalau dikatakan Masuk semua anak Cucumu ke dalam Kau tinggal sendirian di gunung Nebo Dia hanya melihat negeri itu dari jauh Musa tinggal sendirian Coba bayangkan Kalau dihitung jasa Orang yang paling berjasa Dia yang kalahkan viraun Dia yang belah laut Dia yang turunkan Mana dari langit Coba bayangkan Sepanjang 40 tahun Dia pemimpin Israel Begitu tiba di negeri perjanjian Perjanjian Di seberang negeri perjanjian Di gunung Nebo Tuhan bilang Tabe emu sayang Gini dia mengikutnya Gak bisa terus ke dalam Coba bayangkan ya Musa tinggal seorang diri Tabang Tona Solani Dia mati sonda orang Oh saya bayangkan Luar biasa tragis ya Orang yang paling hebat Mati seorang diri Alkitab mengatakan Dia mati di gunung Nebo Dan yang menguburkan dia Siapa? Malaikat Tuhan Jadi tidak jelas kuburannya Jadi kalau orang bilang Apakah kesamannya Musa Dengan Elia Saya bilang Dua-dua tidak jelas kuburannya Tapi saya bilang Tidak apa-apa Tidak jelas kuburannya di bumi Tapi jelas tempatnya di sorga Yang repot Kalau jelas di bumi Tidak jelas di sorga Itu persoalan sudah setara Nah saya bilang Coba lihat ya Elia begitu hebat Nabi Baal Dia potong 450 orang Tapi begitu dia Diancam ratu Isabel Istri Raja Ketakutan ya Dia sampai lari Masuk ke hutan Di gunung Horeb Dan berteriak sama Tuhan Nabi di tokomati Saya ternyata tidak lebih baik Dari Nebo yang saya Coba bayangkan sudah setara Orang yang begitu dekat Dengan Tuhan pun Bisa tiba pada titik itu Lalu pertanyaannya hari ini adalah Kalau hari ini firman Tuhan katakan ya Coba bayangkan Tuhan memberikan kemenangan Buat orang-orang yang buta dan lumpuh Bagaimana bisa percaya itu Bahkan kalau lihat ayat 11 Saya bacakan nih Bapaknya melihat ya Yerimia 31 ayat 11 Tuhan bilang begini nih Sebab Tuhan telah membebaskan Yaakob Telah menebusnya dari tangan orang Yang lebih kuat daripadanya Bagaimana saya yakin Saya bisa menang dari orang Yang lebih kuat dari saya Sekarang saja orang pilkada Sudah bilang-bilang Jadi bayangkan Jadi itu pertanyaan yang paling mendasar Bagaimana mungkin bisa meyakini Orang buta dan lumpuh Betul-betul bisa hebat Luar biasa Nah Saya kalau baca kitab Injil Saya bilang luar biasa Saya mau seperti Bartimeus Dalam kitab Injil tadi Orang-orang pengemis Yang buta Yang bisa meminta Sebuah hal yang luar biasa Kepada Tuhan Meskipun dia tahu Dia pengemis dan buta Dia bukan hanya sekedar buta Buta pengemis pula Jadi buta-betul gak ada apa-apanya Tapi yang luar biasa Ketika Tuhan tanya kepada dia Eh Bartimeus Apa yang kau mau saya kasih engkau Kalau pengemis buta Kira-kira ditanya Mau apa Pasti ada 100 kah Dia gak minta apa Coba yang dia minta Supaya saya dapat melihat Coba bayangkan saudara-saudara Saya bilang Apa yang ada di otak Bartimeus Apa yang ada di pikiran Bartimeus tentang Tuhan Dia ini orang buta Tapi bisa melihat kebaikan Tuhan Dia ini tidak punya penglihatan Semua yang di depannya itu gelap kulit Tapi yang luar biasa Dengan mata imannya Dia bisa melihat Yesus dengan begitu jelas Sampai dia bisa mengucapkan Satu permintaan Yang betul-betul mustahil Dalam pikiran orang Saya mau seperti Bartimeus Yang meskipun saya buta Dan pengemis Tidak punya apa-apa Tidak dihargai orang Tapi saya mampu ucapkan permintaan Yang luar biasa kepada Tuhan Saya mau seperti itu Coba bayangkan saudara-saudara Dia buta pengemis Tapi ketika Tuhan tanya Kau mau minta apa Permintannya luar biasa Supaya saya dapat melihat Coba bayangkan saudara-saudara Dia minta sebuah hal Dia minta sebuah hal Yang dia tahu Selama puluhan tahun dia hidup Tidak seorang pun yang bisa Berikan itu kepada dia Dia minta sebuah hal Puluhan tahun dia hidup Dia ketemu dengan imam-imam Dia ketemu dengan begitu banyak pejabat Begitu banyak orang hebat Dia jumpai Setiap hari dia duduk Meminta belas kasihan Dan dia tahu seumur hidupnya Puluhan tahun dia hidup Tidak seorang pun yang bisa berikan Pemulihan atas diri Atas mata Bartimeus Tapi yang luar biasa Begitu dia jumpa dengan Tuhan Dia minta sebuah hal Yang mustahil Dalam pikiran orang lain Tuhan bilang Bartimeus mau minta apa Kalau saya tanya Om Beben Om Beben mau minta apa Permintaan kita ini ada batasnya loh Mimpi kita ini kan ada batasnya Ya kan ada batasnya Oh kalau Tuhan saya berdoa Mudah-mudahan besok dapat mobil Ada mobil baru Masih masuk akal tuh Tuhan mudah-mudahan nanti Ada rumah baru cicil-cicil lah Yang segala macam ya Meskipun kecil-kecil ya Tipe 2-1 Biar nih Dekat kemana-mana Dekat ke dapur Dekat ke kamar mandi Ya Dekat kemana-mana Ya coba bayangkan Permintaan kita kan ada batasnya Tuhan benar-benar besok saya punya helikopter kan Ketinggian pendeta Ketinggian Coba bayangkan Bartimeus Seorang pengemis yang putah Tapi ketika Tuhan tanya kepadanya Bartimeus meminta apa Dia mampu ucapkan sebuah permintaan Yang bahkan tidak pernah dia temui seumur hidupnya Dia berani ucapkan Minta sebuah hal yang dia tahu Tidak mungkin Permintaan yang sangat mustahil dalam pendangan orang Pertanyaannya Siapa Tuhan dalam benar Bartimeus Itu pertanyaan paling penting Menarik sekali Saya Perhatikan ceritanya dengan baik Ada 2 hal yang menarik dalam kisah Bartimeus Yang pertama Ada 2 hal yang menarik Yang pertama Ayat 47 saya bacakannya Ketika didengarnya Bahwa itu adalah Yesus orang Nasaret Mulailah ia berseru Yesus anak Daud Kasihani om Apa arti seruan ini Yesus anak Daud Bapaknya Yesus siapa? Yusuf Kenapa dia gak bilang Yesus anak Yusuf? Kenapa dia bilang Yesus anak Daud? Apa arti Yesus anak Daud? Bapak Ibu sudah setara Inilah Inilah seteriakan Inilah seruan yang menghentikan langkah Yesus Kok bangkan? Yesus ini lagi banyak orang Lagi sibuk banget nih Dikerubungin Pertoro apa? Kira-kira kayak namun Mana presiden terpilih Itu dulu Tapi ngawal Minta Tuhl maafu Tuhl maaselfi Nah dan tiba-tiba Pengemis buta berteriak Dan Tuhan berhenti Coba bangkan Inilah seruan yang menghentikan Yesus Inilah seruan yang menghentikan perjalanan Tuhan Inilah seruan yang membuat Tuhan berbalik seketika Inilah seruan yang menghentikan kesibukan Tuhan Kok bangkan? Jadi Bapak Ibu coba lihat ya Seorang buta pun pengamis Kalau dia tahu cara bersuruh kepada Tuhan Tuhan pun berhenti dari kesibukannya Oh bayangkan tuh Jadi kita tuh Biasa ditelepon kemah taruh-taruh Itu coba bayangkan Sudara Jadi itu pertanyaan Apa arti seruan ini? Yesus anak Daud Kasihani aku Kenapa dia gak bilang Yesus orang Masaret Atau Yesus anak Yusuf Apa artinya Yesus anak Daud? Inilah seruan yang menghentikan langkah itu Sudara-sudara Menarik sekali Nanti Bapak Ibu coba perhatikan ya Di kitab Yeremia Saya ambil di kitab Yeremia Dua pasal dari Saya bacakan Bapak Ibu sudara-sudara Saya bacakan cepat saja Yeremia 33.15-17 Firman Tuhan bilang begini Ini janji pemulihan Setelah 70 tahun terbuang di Babel Apa kata Tuhan disana? Yeremia 33.15-17 Pada waktu itu Dan pada masa itu Aku akan menumbuhkan Tunas keadilan bagi Daud Ia akan melaksanakan Keadilan kebenaran di negeri Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan Dan Yerusalem akan hidup dengan tentram Dan dengan nama inilah Mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita Sebab beginilah firman Tuhan Keturunan Daud Tidak akan terputus Duduk di atas tahta Kerajaan kaum Israel Masih banyak teks serupa Di dalam kitab Yeremia Dan juga kitab yang lain Apa arti anak Daud? Tapi coba perhatikan Anak Daud itu adalah seruan Ungkapan keyakinan Bahwa dia inilah Mesias Yang akan datang menyelamatnya Jadi gak sembarang Banyak orang bisa bikin mujizat Bikin sulap dan segala macam Tapi yang disebut anak Daud Itulah orang yang diyakini Sebagai Mesias penyelamat Yang datang dari Tuhan Itu luar biasa Kenapa Tuhan berhenti? Luar biasa Pengemis buta di pinggir jalan Tapi imannya luar biasa Dia panggil Yesus dengan apa? Yesus anak Daud Kasihannya aku Anak Daud itu apa sudah Sedara? Gelar Mesias Mesias harus datang dari keturunan Keturunan Daud Jadi sedara-sedara Saya pikir itu hal yang Yang luar biasa Anak Daud itu Ungkapan iman yang luar biasa Mesias itu sedara-sedara Sarah Harafia Mesias Kalau bapak ibu perhatikan misalnya Dalam Injil Mesias Gelar Mesias Sebutan Mesias itu Gak jadi persoalan sebenarnya Kalau misalnya Pengakuan Petrus Ditulis dalam Tiga Injil sinoptik Matius, Markus, dan Lukas Apa pengakuan Petrus? Waktu Tuhan tanya sama murid-murid Eh menurut orang saya siapa? Mereka bilang Oh ada yang bilang Elia Ada yang bilang Yohanes Ada yang bilang Yaremi Atau salah seorang dari para nabi Oke itu kata orang Apa-apa karena pokara tentang diri saya Itu gak soal gitu loh Tapi menurutmu sendiri Saya ini siapa? Kata Tuhan Apa jawab Petrus? Petrus bilang begini Dicatat dalam tiga Injil ya Matius, Markus, dan Lukas Apa kata Petrus? Petrus, engkau adalah Mesias Anak Allah yang hidup Engkau adalah Mesias Anak Allah yang hidup Dan luar biasa Begitu dia bilang Engkau adalah Mesias Anak Allah yang hidup Apa kata Tuhan? Petrus, luar biasa pengakuanmu Di atas pengakuanmu Gereja Tuhan akan dibangun Dan alam maut sekalipun Tidak akan menguasainya Jadi coba bayangkan Kematian sekalipun Ancaman pengandian sekalipun Tidak akan menaklukkan Orang yang percaya Yesus adalah Mesias Jadi babi coba perhatikan Penting sekali itu Mesias Kata Mesias Di dalam Injil Yohanes 10.31 Saya bacakan ya Yohanes 10.20.31 Tetapi semua yang tercantum disini Telah dicatat Supaya kamu percaya Bahwa Yesuslah Mesias Seluruhnya dalam Injil ditulis Supaya apa? Saya percaya Yesus itu Mesias Jadi kalau saya baca Injil Tidak percaya Yesus Mesias Itu gagal itu Kalau babi bu lihat Dalam Injil Matius misalnya Alasan Yesus dihukum Oleh Imam Besar Apa alasannya? Saya bacakan ini Matius 26.63 Yesus didaku oleh Imam Besar Terkait dengan apa? Gelar Mesias Disana firman Tuhan bilang apa? Tetapi Yesus tetap diam Lalu kata Imam Besar itu kepadanya Demi Allah yang hidup Katakanlah kepada kami Apakah engkau Mesias Anak Allah atau tidak? Kalau Yesus hanya disebut guru Nabi tidak soal Kau bilang Yesus penyanyi rock Pemain band Penyanyi terserah gitu loh Tidak ada urusan Tapi kapan kau sebut Yesus Mesias? Oh sirari gitu loh Apa arti Mesias? Mesias itu secara harafia Artinya yang diutus Yang diurapi Secara harafia Mesias itu bahasa Ibrani Mirip bahasa Arab Al-Masih Mesias Bahasa Yunaninya apa? Kristus Jadi Kalau bilang Yesus Kristus Artinya Yesus adalah Kristus Yesus adalah Mesias Itu artinya ya Dalam bahasa Yunan itu Yesus ho Kristus Jadi Kristus itu bukan nama diri Dia gelar Nama dirinya Yesus Kayak Alfred Tapi Kristus Mesias Nah apa artinya? Mesias Kristus Secara harafia Itu berarti yang diutus Yang diurapi Tapi itu secara harafia Tapi hal yang paling mendasar Dalam konsep Mesias itu adalah apa? Mesias itu gini Mesias itu adalah Penolong satu-satunya Yang datang dari Tuhan Ketika saya berada dalam kondisi Yang puluhan tahun tertindas Dan sama sekali tidak punya jalan keluar Dan satu-satunya penolong adalah Mesias Kalau saya baru lapar sebentar Dan tiba-tiba Om Beben datang bawa nasi Ya itu bukan Mesias Itu teman bias aja Mesias itu apa? Ketika saya dalam kondisi terpuruk Tidak tahu mau bikin apa-apa Satu-satunya jalan keluar adalah Mesias Dan itu yang terjadi dengan Umat Tuhan yang dibuang di Babel Kitab Yeremia 70 tahun coba bayangkan Bagaimana mungkin Bangsa Budak Mengalahkan Kores Raja Persia Raja Babel Gak mungkin Jadi Babel Sudah sedara Kalau kemudian Bartimeus katakan Yesus anak Daud Kasihani aku Apa artinya? Bartimeus mau bilang satu hal Bahwa apa? Yesus itu Mesias Dia adalah Mesias Dan dia sanggup memberikan Sebuah hal yang bahkan Tidak pernah Saya peroleh dari siapapun Seumur hidup saya Makanya dia berani sekali minta Coba bayangkan Luar biasa Supaya saya dapat Melihat Saya percaya Tuhan bisa nukerakan Yang terbaik Tanpa harus bergantung Pada apa yang saya miliki Tadi Pagi saya pimpin di Badai Jemaat Singki Singki Parante Harus bilang tahun 25 Tahun Jemaat Saya bilang Oh iya kan biasanya Yang dibikin meriah Yang berapa 25 kan Berapa lagi? 50 Berapa lagi? Kalau 25 tahun Harus pernikahan Hari ulang tahun apa namanya itu? Perak Saya tadi karena Pimpin 25 tahun pernikahan Saya ingat Teman dulu Teman Jemaat tempat saya melayani dulu Di Bekasi Dia ulang tahun pernikahan Dia ulang tahun pernikahan 14 Yang ada 25 tahun apa? Perak Yang ada 50 tahun? Emas 60 tahun? Berlian Berlian toh? Iya berlian Diamond Kalau 14 apa? 14 Tayu Nikel Tapi coba Bayangkan Dia waktu itu 14 tahun pernikahan Dibikin meriah di Jakarta Bikin hotel berbintang Panggil artis nyanyi Saya bilang Bos Tidak salah gak ini? Tidak tunggu tahun depan 15 lah Gitu kan Soalnya ini baru 14 Masih panjang perjalanan Masih budapang Eh budapang apa-apa Masalah lah Baru 14 Ya tunggu lah bos Kenapa gak bikin tahun depan aja 15 Tenang mau ke Pak Pendeta Pokoknya kita bikin meriah ini Saya bersyukur sekali hari ini Pokoknya Pak Pendeta 14 tahun Kau kue Kita-kita Tapi labi-labi Syamu tak syat 14 tahun pernikahan Tapi saya Bapak-Ibu Pas dia Kasih kesaksian tuh Dia bilang gini Pak Pendeta Dan semua teman-teman Saya betul-betul bersyukur hari ini Kami bikin meriah Dengan sengaja Bikin sangat meriah Hari ulang tahun pernikahan kami Yang ke-14 Karena puji Tuhan Pak Pendeta Hari ini 14 tahun pernikahan kami Itu berarti pernikahan kami Sudah setahun lebih lama Dari pernikahan Anang dan Chris Dayanti Waktu itu Jadi waktu itu kan Anang Chris Dayanti Rupanya cuma 13 tahun Dia 14 tahun Saya bilang Uy Pokoknya kenapa Dia bilang Pak Pendeta Coba gimana Saya gak bersyukur sama Tuhan Kalau kami dibandingkan Anang Chris Dayanti Gak ada apa-apanya Saya dibandingkan Anang Semua kalah Tampang kalah jauh Isi dompet kalah jauh Suara apa lagi Saya ini bernafas Pahal juga katanya Istri saya Mau dibandingkan Chris Dayanti Jauh lewat berkali-kali Dari segi tampang kalah Dari segi suara kalah Dari segi isi kantongnya Semua kalah Kami ini kalah segala-galanya Dibandingkan mereka yang jauh lebih hebat Tapi syukur kepada Tuhan Rumah tangga kami Meskipun kami dua Sangat terbatas Keluarga kami bisa bertahan Jauh lebih lama Saya percaya satu hal Hidup kita bisa jalan jauh ke depan Bukan pada soal seberapa hebat kita Tapi seberapa jauh Tuhan menjadi bagian hidup kita Luar biasa Tuhan anugerahkan yang terbaik Kenapa Bartimeus berani minta Sebab apa? Dia tahu Kalau Tuhan mau berikan sebuah hal Yang terbaik bagi dirinya Tuhan sama sekali Tidak bergantung pada apa yang dia punya Coba enggak waktu Dia bilang Tuhan bilang Bartimeus Kau meminta apa? Bartimeus bilang Rabuni Supaya saya bisa melihat Apa jawab Tuhan Oke Tangan kipungnya Oke Bisa kasih ngerti Enggak ada Enggak ada Tidak ada apapun Tuhan berikan tanpa Tanpa harus bertanya Sang apa Mereka mutu Mereka mutu Mereka mutu Mereka mutu Tuhan anugerahkan Yang terbaik Yang tidak bisa dia pikirkan Sebuah hal yang tidak pernah dia peroleh Seumur hidupnya Tuhan berikan kepadanya Tanpa harus melihat Apa yang dia punya Dan buat itu fakta Yang harus saya pegang hari ini Saya harus berani meminta Ucapkan hal-hal terbaik Tanpa harus terhalang Dengan pertimbangan Melihat diri saya sendiri Tuhan Suruh murid-murid Kasih makan 5.000 orang Oh gimana Murid-murid Tidak kaget Marim pun tahu Tidak direncana Kemudian Tuhan Kasih makan kok itu 5.000 orang Ya bingung lah kita Tidak ada persiapan Kita ingin Mau bikin ibadah syukur Rapat berkali-kali Kasih jalan les Yang makan juga Belum 5.000 orang Tidak sampai 5.000 orang Kita mau kasih makan Kita harus rapat berkali-kali Kasih jalan les Rapat kita Ayam pantolo kecap Berkali-kali Tuhan ini Suruh murid-murid Kasih makan 5.000 orang Padahal Tuhan tahu Satu potong roti pun Tidak ada di kentungnya Tapi kenapa Tuhan Suruh kasih makan orang Sebab Tuhan tahu Tuhan tidak bergantung Pada apa yang kau punya Itu persoalan kan Gideon Mau lawan orang Midian Tuhan bilang sama Gideon Oke Gideon Kau lawan Midian Berapa orangmu Tentaramu 30.000 Tuhan bilang Ayah tarubu datu Kurangi Dikurangi tinggal berapa 10.000 Ya ini Sepertiganya Tuhan 10.000 Tuhan bilang apa Tarubu datu Kurangi lagi Tinggal berapa 300 orang Coba bayangkan Dia punya 30.000 tentara Yang Tuhan butuhkan Hanya 300 orang Seperberapanya itu Satu persen aja Tuhan butuhkan Coba bayangkan Sudah-sudah Apa yang Tuhan mau ajarkan Kalau Tuhan mau anugerahkan Yang terbaik pada hidupmu Tuhan sama sekali Tidak bergantung Pada apa yang kau punya Luar biasa Rabu nih Supaya saya dapat melihat Nanti Bapak Ibu pulang ke rumah Minta lah yang terbaik Sama Tuhan Iya kan Tanpa harus terhalang Pada apa yang Persoalan pada diri kita Itu hal yang pertama Sudah-sudah Yang kedua Saya pikir tentang Bartimeus Apa yang luar biasa Saya bilang gini ya Bartimeus ini sudah tahu Dirinya pengemis Dan buta pula Pengemis buta Coba bayangkan ya Dia tahu dirinya Bukan siapa-siapa Dia tahu dirinya Bukan siapa-siapa Yang harus dapat perhatian Bartimeus bukan pejabat Yang ketika datang Oh sudah ada judannya Pegang handphone Siapkan tempat parkirnya khusus Dan segala macam Jalan pakai for rider Bunyi sirene Dan segala macam Bartimeus seorang pengemis Yang buta Buta pengemis Sudah pengemis Buta pula Coba bayangkan luar biasa Dia tahu dirinya Bukan siapa-siapa Tapi yang satu hal Yang luar biasa adalah Tidak ada sedikitpun Keraguan Untuk berseru Yesus anak Daud Kasihani saya Tidak sedikitpun Keraguan untuk berseru Meskipun dia tahu Dirinya bukan siapa-siapa Dan yang luar biasa Sedara-sedara Seruan pengemis buta ini Membuat langkah Yesus Berhenti Langkah Yesus terhenti Kesibukan Yesus terhenti Karena Seruan seorang pengemis buta Di pinggir jalan Apa yang Tuhan mau ajarkan Buat kita Buat saya sederhana Ketika seorang pengemis buta Mampu Seruan seorang pengemis buta Mampu menghentikan langkah Yesus Buat saya satu hal Semua orang Penting dan berharga Di depan Tuhan Tuhan bukan kayak pejabat Yang kita telpon susah Kita WA Dibaca doang Gak dibalas Untung dibaca Kau yang dicuekin Ya kan Coba bayangkan Tuhan luar biasa Pengamis buta pun Berteriak Tuhan berstop Apa yang saya mau bilang Injil perlihatkan Semua orang penting Di depan Tuhan Semua orang berharga Di depan Tuhan Ya buat Buat orang lain Kita bukan siapa-siapa Oke terserah Kenapa harus pusing Tampangan harganya Nanti tipe pendeta Kau mau pusing Kau ada ketahuan harga Kau Sipakan dekorkah Yang penting kau dihargai Tuhan Kau tahu Itu yang saya mau bilang Kau tuh berharga Di depan Tuhan Kalau kau cari penghargaan orang Pusing kau sendiri nanti Kan ada Aksi yang ada cerita ya Ada orang Seorang bapak Mau meninggal Dia panggil anaknya Dia kasih satu arloji Katanya ini Dia bilang sama anaknya ini Arloji warisan Arloji ini Diwariskan turun-temurun Mungkin sudah 4-5 keturunan Usia arloji ini Kira-kira sudah 200 tahun Arloji tua sekali Dia tanya sama anaknya Nah Coba aku pergi bawa ini Jual di toko Apa? Jual di toko Arloji Tanya dia mau beli berapa ini Arloji yang sudah tua sekali nih Dia pergi ke sana Kemudian dia pulang Bapaknya tanya Mau beli berapa toko arloji Dia bilang Mau beli 5 juta pak Oke 5 juta Coba aku pergi Tanya pegadaian Mau beli berapa pegadaian Dia pergi ke pegadaian Pulang Bapaknya tanya Mau beli berapa pegadaian Tinggal 3 juta pak Soalnya kami sudah tua Belum tentu nanti Disimpan orang masih mau beli Sudah ketinggalan modal Kalau di arloji tadi 5 juta Kenapa hanya 5 juta Kan sudah banyak Keluaran baru sekarang Jadi Tidak ada orang beli Paling 5 juta Oke Sekarang kau pergi Bawa ke museum nih Tempat koleksi barang antik Kau tanya dia mau beli berapa Dia pergi ke museum Tempat koleksi barang-barang antik Dia pulang Dan kemudian bapaknya tanya Museum mau beli berapa itu arloji Luar biasa pak Museum mau beli 500 juta Saya cuma bilang Sudah secara cerita itu Memperlihatkan apa Kita berharga di tempat yang tepat Dan tempat dirimu Paling berharga itu Di tempat Tuhan Bukan tempat yang lain Kok tidak ada di situ Tidak usah di situ Jangan di toko arloji Pindah ke pegadaian Dinilai muda kau di situ Yang tua-tua itu Biasanya laku di museum ya Tapi Pak Biu coba ingat ya Tempat terbaik kita dinilai itu apa Jadi saya bilang gini Jangan sampai saya sibuk Pikirin penghargaan orang Bukan hidup Tidak ditentukan penilaian orang Yang kalau kita jelaskan hari ini adalah Di depan Tuhan Dirimu berharga Jangankan dirimu Seorang Bartimeus Pengemis buta pun Pengemis yang buta pun Itu sanggup Menghentikan langkah Tuhan Coba banget Perempuan coba bahankannya Seorang pengemis buta Menghentikan seluruh perjalanan Yesus Saya bilang ini luar biasa Kita berharga di depan Tuhan Dan Tuhan mendengar setiap seruanmu Dari dalam kondisi yang paling buruk sekalipun Tuhan Ini luar biasa Sudara-sudara Kita bersyukur untuk semua yang Tuhan Karunyakan Kita melihat seluruh kebaikan Tuhan Dari waktu ke waktu Dan hari ini Kita percaya Tuhan telah menyelamatkan kita Dari manapun kita bersuhu Dari manapun kita berteriak Dalam kondisi-kondisi yang paling buruk sekalipun Jadilah seperti Bartimeus Sampaikan yang terbaik sama Tuhan Tuhan gak ada sibuknya Berapa orang Kristen di dunia ini 5 juta, 100 juta 1 miliar kah Semua serempak berdua sama Tuhan Bayangkan kalau Kini ada Cetna Wena Tepungi Sule Tama Cetna Selangat Waktu ini ada apa Dulu dibahas Saya cuma bilang satu hal Gak ada yang cuekin Semua dibaca Dan semua dijawab Bahkan dari tempat-tempat yang paling sungguh Saya ketika baca Parti Biasanya Saya ingat doa Yunus ya Yunus ingatkan Bapak Ibu Yunus yang disuruh lari Pergi kemana Niniwe Dia lari ke Tarsis Dia naik kapal Tuhan kejar di kapal Tuhan goncangkan kapalnya Angin gombang-gelombang Berada apa Bertiup Dia dilemparkan ke dasar laut Dan Bapak Ibu ingat ya Ketika dia dilemparkan ke dasar laut Dimakan ikan Kan Yunus diperutikan ya Ya cocok-cok Yunus diperutikan Beda dengan ikan diperut Yunus kan Nah Ingat doanya Sudah setara Saya suka sekali doa itu Doa dari dasar lautan Saya banyak bacakan ya Yunus 2 Ayat 2 sampai 3 Firman Tuhan bilang begini Yunus berseru Dalam kesusahanku Aku berseru Kepadamu Tuhan Dan ia menjawab aku Dari tengah-tengah dunia orang mati Coba bayangkan Dari tengah-tengah dunia orang mati Aku berteriak Dan kau dengarkan suaraku Jadi bayangkan Jangankan Baru dari pinggir jalan Atau dari dalam rumahmu Sedangkan dari dalam dunia orang mati pun Kau teriak Tuhan dengarkan Dari dalam dunia orang mati Saya berteriak Dan kau dengarkan suaraku Telah kau lemparkan aku Ke tempat yang paling dalam Ke pusat lautan Lalu aku terangkum oleh arus air Segala gelor dan gelombangmu Melengkupi aku Dari dalam dasar lautan Tempat yang paling sepi Serupa dengan dunia orang mati Pasti gak ada signal di bawah itu Tapi ketika dia bersuruh kepada Tuhan Alkitab mengatakan Tuhan menang Jadi bapak ibu sudah sejarah Bersuruhlah kepada Tuhan Seperti barat ini Sesibuk-sibuknya Tuhan Tuhan stop Tuhan anugerakan yang terbaik Untuk kehidupan saudara-saudara sekalian Tuhan menolong Tuhan memberkati kita Amin Kita masuk dalam saat duduk sejenak Dan kita akan lanjutkan dengan dosyafat Terima kasih